Dengan sentuhan seni dan kreativitas, seorang perajin ukiran asal desa Cisadap Ciamis mampu menyulap limbah tulang, tanduk, akar pohon, dan kayu menjadi berbagai hiasan rumah. Kecintanya terhadap seni ukiran membuat Ikin Mutakin mampu memproduksi berbagai kerajinan ukir. Seperti inilah beragam hasil kerajinan tangan unik yang dipajang di rumah Ikin Mutakin, warga desa Cisadap, Kabupaten Ciamis. Replika ukiran gading, pajangan, benda pusaka, hiasan akar pohon, asbak berbahan tanduk, hiasan berbahan limbah, rahang sapi menjadi beberapa koleksi hasil karyanya. Kecintaannya terhadap seni ukir ternyata mampu mengubah beragam limbah menjadi hiasan bernilai jual. Dari hobinya menyulap limbah, berbagai pesanan berdatangan dari berbagai daerah di Jawa Barat. Saat ini ia mendapat pesanan untuk membuat kerajinan miniatur ujang. Dengan peralatan sederhana, ia memotong kayu sesuai pola gambar yang diinginkan. Selanjutnya ukiran kayu berbentuk kujang dihaluskan menggunakan mesin dan kemudian diberi lem perkat untuk menyusun pajangan senjata khas Jawa Barat ini. Langkah akhir, pengecatan dilakukan untuk meningkatkan nilai estetika dan kualitas kerajinan. Ini ya, saya kan dengan seni, budaya, tradisi yang itu. Mudah-mudahan dengan bikin kerajinan kujang ini bisa mengenal, masyarakat kenal apa ini, kujang itu apa. Berbagai kerajinan tangan unik berbahan limbah ini diapresiasi pemuda asal Ciamis yang menjadi langganannya. Rencananya miniatur kujang yang dipesan ini akan dipajang dalam pameran industri kreatif di Bandung. Salah satu contoh yang dibuat oleh Maikin ini adalah kerajinan kayu berbentuk kujang, di mana kujang adalah salah satu pusaka warisan budaya yang ada di Jawa Barat. Ini salah satu bisa bentuk secara tidak langsung mengenalkan tentang budaya Sunda yang cukup luas dan harus dikenal oleh generasi sekarang. Beragam kerajinan hasil karyanya ini dijual mulai dari harga 50 ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah tergantung tingkat kesulitannya. Meski belum tersentuh bantuan peralatan dari pemerintah, namun ia optimis. Usaha kerajinan ini semakin berkembang dengan beragam inovasi dan kreatifitasnya.